Kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama terus ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Usai menggeledah kantor Kementerian Agama dan DPP P3, penyidik KPK kembali menggeledah rumah rumah Hormuzi. Usai menggeledah yang dilakukan penyidik KPK di kantor Kementerian Agama dan kantor DPP P3 siang harinya, kemarin malam penyidik KPK kembali menggeledah rumah mantan Ketua Umum P3 Romah Hormuzi di Condit, Jakarta Timur. Dalam penggeledahan, penyidik menyita barang bukti berupa laptop. Sementara dalam penggeledahan di Kementerian Agama, penyidik KPK menggeledah ruang Menteri Agama, ruang Sekjen Kemenak, dan ruang Kepala Biro Kepegawaian. Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita uang Rp180 juta dan Rp30 ribu dolar AS dari Laci Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Penyidik juga menyita dokumen proses seleksi pengisian jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kementerian Kabupaten Gresik, Muhammad Muafak.